Ya, jadi kalau membahas crossmark ini cukup banyak ya yang perlu kita sampaikan. Jadi di situ ada dua slide, yang satu untuk introduction crossmark secara general, kemudian yang kedua adalah how to install di OJS 2 dan OJS 3, dan apa saja yang bisa di-update dari suatu artikel ilmiah, itu yang di materi yang kedua. Nah, nanti yang saya sampaikan ini secara live hanya yang secara general crossmark itu apa. Oke, kita mulai saja. Jadi, saya di sini sebagai perwakilan crossrept di Indonesia sama dengan Pak Ratode dan Pak Azhar. Di RCI juga sebagai Dewan Pengawas, juga sebagai ambasador untuk DOAJ dan ORJIT. Sehari-hari mengajar di Unitas Muhammadiyah Sitarjo di Jawa Timur. Terkait dengan crossmark ini, ini merupakan salah satu layanan daripada si crossrept. Jadi, crossrept ini tidak hanya DOI saja, bagaimana sudah disampaikan oleh Pak Azhar tadi. Jadi, crossrept ini pada intinya dia misinya itu ingin membuat suatu ekosistem dari archiving. Dalam empat pilar publikasi ilmiah yang saya rumuskan itu, ada registrasi, verifikasi, archiving, dan diseminasi. Posisi crossrept ini letaknya ada pada si archiving, ekosistem daripada archiving. Ketika ekosistem daripada archiving ini sudah jalan secara digital, maka kita akan memudah untuk melakukan proses registrasi, verifikasi, dan diseminasi. Dari proses archiving yang dilakukan oleh si crossrept ini, semua berawal dari penyetoran data oleh publisher. Data apa yang disetor? Banyak data ya, yang tentunya tadi saya rasa sudah disampaikan oleh Pak Busro atau Pak Azhar sebagian tadi itu. Jadi, tidak hanya data yang sifatnya artikel ilmiah, tapi juga bisa data set, jurnal, artikel, tesis, disertasi. Jadi, bahkan hasil review atau peer review report itu saat ini bisa didoikan juga. Ya, biasanya kalau kita untuk PAK itu minta review rekan sejawat, itu hasilnya kan tidak pas ya. Jadi, pasnya sebenarnya kan formnya harus dari jurnalnya. Nah, itu hasil dari jurnalnya itu detilnya itu bisa didoikan juga. Sehingga nantinya sifatnya menjadi hanya sifat open review. Cuman, posisinya bisa didoikan. Kemudian, pengenalannya lainnya adalah untuk penggambaran si crossrept ini. Dia ada 1.900 member lebih di Indonesia. 900, 1.300 lebihnya ada bekerjasama dengan RJI. Sisanya itu sebagai direct member. Jadi, tugas RJI nantinya pastinya akan termasuk encourage untuk crossmark ini juga. Jadi, kami harapkan itu para sponsor member yang khususnya di RJI itu ikut menerapkan protokol-protokol crossmark juga. Karena itu bagian dari ekosistem archiving. 120 juta konten item ini adalah 120 juta konten yang didoikan. Bukan yang dia diupdate. Itu beda. Jadi, ini yang harus selalu diingat. Ketika suatu bentuk konten, entah itu bentuk data set, artikel, kemudian jurnal yang didoikan, issue yang didoikan, peer review yang didoikan, skripsi, disertasi, hasil review, proceeding, semua yang dia didoikan, atau buku, itu sekali dia punya DOI, nomor KTP-nya untuk objek tadi itu, sekali dia punya itu, itu sebetulnya tidak boleh dihapus atau tidak bisa di-remove. Kalau terjadi perubahan link, perubahan URL, yang diperlukan adalah melakukan updating. Nah, ketika keras rap ngomong 120 juta konten item, itu adalah 120 juta DOI yang sudah terekistrasi. Jadi, tugas pengolah jurnal itu adalah dia menjaga agar DOI-nya tadi itu, link yang melekat pada DOI itu, itu tetap up to date. Jadi, jangan sampai nanti orang klik nomor DOI-nya, ternyata link-nya itu tadi mengarah pada link yang mati. Kan soalnya di DOI ini hanya sebatas KTP. KTP yang dialamatkan pada alamat konten. Nah, kalau ternyata ada KTP-nya, tertulisnya dia hidup, dituju ke rumahnya ternyata mati. Harusnya di KTP-nya harus di-update juga. Kalau misalkan dia itu mati, ada surat kematian, kalau di DOI-nya ini tidak ada bahasa surat kematian, itu adanya pindah alamat. Karena sejatinya kalau sudah konten di online dan publish itu, sejatinya tidak boleh hilang dari internet. Makanya ada yang namanya digital archiving. Kita harus naruh di internet archive, kita harus naruh di log, kita harus naruh di clock, kita harus naruh di list-nya The Keeper itu, yang ada portico dan sebagainya. Akhirnya konten-konten itu bisa sustainability sampai internet ini sudah tidak ada lagi. Nah, itu yang harus selalu kita ingat, kita perhatikan. Jangan sampai setelah kita online-kan, kita publish, kita tidak menjaga server kita itu, konten itu nanti tiba-tiba hilang. Nah, bagaimana caranya agar ini tidak hilang? Ya, harus kita kelola pakai skema digital archiving yang baik. Makanya metadata-nya tadi itu akurat, komplit, up to date. Nah, kuncinya itu akurat, komplit, up to date. Kalau ngomong akurat, ini berarti posisi pada waktu registrasi. Berarti dia kalau posisi registrasi itu harus sudah tepat. Jangan sampai ada kesalahan nama, kesalahan afiliasi, kesalahan email, kesalahan orchid ID, kesalahan judul. Harus akurat. Dan komplit, komplit itu berarti metadata yang di-store, itu mulai dari yang basic metadata sampai yang advent metadata atau yang supplementary-nya, itu masuk. Idealnya begitu. Yang basic itu seperti KISSN, kemudian judul, kemudian nama, autor, afiliasi, abstract, itu juga sebetulnya masuk dari basic, bisa dimasukkan. Itu komplit. Gimana cara mengidentifikasi kita, udah komplit atau enggak? Nanti ada penjelasan, participation report dari Pak Emra Todi. Gimana cara membacanya. Up to date. Nah, ini up to date, ini kuncinya ada di crossmark. Jadi kita itu kalau misalkan website-nya, link dari artikel ilmiahnya yang tadi pindah, misal dari web awalnya kampusnya itu nggak merger, sekolah tinggi, sekolah tinggi ilmu agama, Guruntalo misalkan. Kemudian merger sama sekolah tinggi ilmu agama Sulawesi. Merger jadi yang namanya Universitas Sulawesi. Nah, kan otomatis webnya nama domain-nya kan berubah. Link jurnalnya juga pasti berubah. Link artikelnya pasti juga berubah. Nah, ini jangan kemudian doinya daftar lagi. Anda bayar lagi kalau begitu. Yang Anda lakukan hanya meng-update doi yang lama dengan link yang baru. Anda nggak perlu bayar doi lagi. Doi itu sekali-sekali aja. Sekali selesai, udah. Sekali seumur hidup. Jangan ketika ini kontennya hilang, ini webnya tiba-tiba down. Jangan takut. Nggak perlu daftar doinya lagi. Anda tinggal nge-update aja doi yang lama itu di-update dengan link yang baru. Karena doi ini sifatnya dia udah permanen. Dia melekat pada nama publisher Anda. Anda tinggal memperlakukan ini. Ini kayak KTP tadi itu. Tinggal ganti aja. Ganti alamatnya. Ganti statusnya. Segala macam. Kayak gitu aja. Di-update gitu informasinya. Maka kejadiannya, kalau misalkan ada update, itu pasti bertanya kayak gini-gini. Kalau misalkan ada setelah deposit, itu error. Gimana cara ngoreksinya? Kalau misalkan itu ada linknya berubah, gimana cara ganti linknya? Kayak gitu-gitu. Pertanyaan selalu begitu. Ada update-update terus. Dan kalau misalkan bisa Anda doi satu doi itu melekat pada langsung lima konten atau lima web sekaligus, lima link sekaligus. Bisa-bisa aja. Itu yang namanya multiple site. Gak ada masalah. Kalau misalkan Anda punya ide. Oh satunya mau saya taruh server A. Satunya saya taruh server B. Satunya saya taruh server C. Doinya cuma satu. Jadi kalau server mati, ini nanti mengarah ke situ. Itu bisa dibuka. Bisa-bisa aja. Itu tinggal update aja linknya. Mau ditempeli berapa link di situ. Jadi akhirnya linkannya gak pernah mati yang doinya itu. Dan yang disebar oleh autor adalah doinya, bukan link jurnalnya. Kalau dia link artikelnya yang dia share, nanti ada kemungkinan berubah mati. Berubah mati. Tapi kalau link doinya, kita bisa fleksibel untuk ngatur linknya tadi itu melekat yang mana di doinya. Kemudian updating deposited metadata. Gimana caranya kalau merubah link-link tadi itu? Mudah aja. Update record di OJS-nya, kemudian redeposit. Kirim ulang ke cross-rep. Selesai. Bayar lagi gak perlu. Itu kan update. Kalau Anda gak pakai OJS atau OJS plugin DOI-nya bermasalah, tinggal redeposit aja via web deposit form. Asalkan itu tadi itu DOI-nya masih DOI yang sama, dan kemudian itu melekat pada publisher yang sama, Anda punya user password-nya, ya itu bisa langsung diubah. Apapun itu bisa diubah. Mau judulnya diubah. Tapi yang jelas itu nanti kalau ISSN-nya berubah, itu ya gak bisa. Pasti akan ada pertanyaan, kenapa kok berubah ISSN-nya? Padahal harusnya jurnalnya sama. Itu yang error biasanya, gak bisa kalau ISSN-nya berubah. Atau nama jurnalnya dia berubah, itu pasti dia error juga. Edit the metadata record, metadata manager. Kalau Anda yang pakai metadata manager, itu lebih enak lagi. Dia isiannya tinggal ngisi aja. Meskipun sekarang versinya masih beta, jadi masih belum bisa nyetor semuanya langsung di situ. Kedepannya mungkin kalau gak tahun ini, tahun depan, itu kita bisa langsung setor crossmark juga di situ, datanya crossmark. Jadi kalau kita mengaktifkan DOI lewat metadata manager, itu crossmark kita otomatis sudah langsung aktif. Kemudian ada resubmit metadata via XML. Ini tinggal naruh di doi.crosswrap.org, itu yang upload itu aja. Langsung ditimpa, itu dioverwrite dengan file yang XML yang baru. Kalau mau yang lebih cepat, ini banyak banget ya. Yang mau kita ubah, ada ratusan, ribuan artikel. Kita pindah link, karena websitenya dari kampus IIN jadi UIN. Kirim aja listnya, CSV file, isinya tiga kolom. Kolom pertama itu isinya adalah DOI-nya, kolom yang kedua ada link yang lama, kolom yang ketiga adalah link yang baru. Langsung selesai, langsung-langsung diupdate oleh timnya Crossref. Jadi langsung dikirim email ke support.crosswrap.org. Gimana kalau transferring atau pindah publisher? Bisa-bisa aja, DOI-nya nggak perlu ganti. Tinggal ganti aja, publisher-nya itu mau dipindah ke publisher siapa. Jadi bisa aja transfer DOI itu. Jadi DOI di publisher baru nggak perlu DOI yang baru. Cukup aja diganti informasi, publisher-nya ganti siapa. Caranya bagaimana? Caranya sama aja, tinggal ngeupdate metadata, DOJS-nya, atau lewat XML-nya, atau lewat web deposit, atau lewat metadata manager. Empat cara itu. Anda tinggal rubah aja apa yang mau dirubah di situ. Dan publisher yang baru itu harus Crossref member, baru bisa dia dapat pindahan DOI. Kan nggak mungkin juga ada orang bukan Crossref member, mau menerima DOI-nya. Kan si host-nya harus jadi Crossref juga. Baru dia punya prefix, dia bisa menerima DOI tadi. Jadi secara prinsipnya itu seperti yang saya mengatakan tadi, bagaimana kita mengupdate. Karena kalau misalkan si metadata tadi itu sudah kita update dengan bagus, dengan baik, maka si metadata tadi itu akan bisa tersebar diseminasi dengan bagus. Karena tadi kan saya sampaikan bahwa ekosistem Crossref ini ekosistem archiving. Kalau archiving-nya sudah disimpan dengan bagus, maka diseminasi juga bagus. Dan archiving ini dibantu oleh proses registrasi yang bagus. Ini yang member Crossref barunya tahu apa aja posisi-posisi yang di metadata itu tadi. Ada basic, ada funding, ada license, ada crossmark, ada peer review report, yang tadi saya sampaikan tadi, yang nantinya ada organization ID sampai grant ID. Kalau di Crossref kan sementara ini kan afiliasi itu enggak kecatat ya. Anda lihat di DOI itu kan susah sekali kita men-track orang ini afiliasinya kemana. Karena di Crossref itu belum ada yang namanya permanent ID untuk organization. Kalau si Orchid itu juga masih belum muncul juga. Di Crossref juga masih belum muncul. Itu nanti kalau sudah dirumuskan sudah jadi, gimana caranya mendeteksi ada kampus tadi itu. Sementara ini deteksi ini dari VanRef namanya. VanRef itu dia di situ ada nomor-nomor untuk afiliasi yang pernah memberikan reward atau sponsor untuk artikel. Kayak iba-ibah gitu. Ada kemanusia dikti, ada nama-nama kampus, ada lipis, segala macam. Itu ada nomor-nomornya di situ di Crossref. Kayaknya yang itu yang dipakai nanti. Jadi Anda bisa cek di search.crossref.org, kemudian Anda klik VanRef. Di situ ada listnya itu, list untuk institusi-institusi yang sudah terdaftar di Crossref. Nantinya nanti dia akan muncul organization ID yang nanti bisa terdeteksi ketika Anda store DOI untuk afiliasi penulis tadi. Akhirnya nanti kita bisa ngecek langsung lebih mudah kampus ini dia telah publis berapa, dia ada citasi berapa, dia sudah ditweet berapa kali DOI-nya. Ekosistem ini kalau semua ekosistem ini sudah jalan. Ini tidak perlu lagi pakai yang database-database yang konvensional dia mengambil verifikasi kayak Skopus, Bos. Kita cukup pakai data yang ada di Crossref, karena di situ ekosistemnya sudah jadi. Kalau metadata tadi itu sudah bagus, maka visibility-nya bagus dan discoverability-nya bagus. Kalau kita melihat ini ada di Crossmark ini, posisinya dia ada pada Verify Record. Jadi posisinya Verify Record sama Bibliographic Management itu kita bisa tahu bahwa artikel yang kita baca itu masih update atau dia ada perubahan. Jadi perubahan-perubahan itu nanti muncul di Crossmark-nya. Jadi fungsi Crossmark ini seperti kayak pencatatan apa yang sudah berubah. Kayak di KTP itu ada kutipan-kutipan gitu, ada adendum-adendum. Nah itu adendum-nya ada list-nya apa saja yang sudah berubah, itulah fungsinya Crossmark. Jadi pembaca itu ketika klik link-nya tahu apa saja yang sudah berubah. Jadi ini hanya tampilan saja bahwa Crossref itu kalau misalkan sudah ber-DOI itu terkoneksi ke banyak komunitas ini. Tidak perlu Anda submit, suggest itu sebetulnya. Kalau kita sudah ber-DOI itu ada di OCULC sudah muncul. Muncul, Clarivate ini dia munculnya di Paplon, kan collect dengan Orchid kita. Kalau kita sudah ber-DOI nanti muncul di Orchid kita otomatis. Orchid kita nanti ketarik ke Paplon, ya langsung muncul di tampilan Paplon kita, artikel-artikel tadi itu. Crossmark ini dia, posisinya kalau kita secara teknis, dia adalah layanan yang sifatnya free sekarang. Mulai Januari 2020 dia free, jadi tidak membayar lagi. Dulu bayar 0,25, sekarang dibayar. Kalau misalkan kita mau pakai si Crossmark ini, kita cukup menginformasikan saja ke Crossref, lewat email, kami mau pakai layanan Crossmark. Tapi, sejak awal akhir 2019, kami dari RGI itu sudah ngirim surat ke Crossref, bahwa semua sponsor member RGI itu secara otomatis eligible untuk Crossmark, eligible untuk cheated by, dan eligible untuk similarity check. Namun dengan catatan, requirement-nya sudah terpenuhi, khususnya untuk yang cheated by sama yang similarity check. Kalau yang Crossmark, kita tinggal narik datanya saja, kita pasang. Kalau yang di Crossmark ini, di sini ada minor change sama major change. Kalau dia minor change, ini sebenarnya tidak terlalu ngefek sama interpretasi daripada sil karya. Anda tidak perlu update pakai Crossmark, cukup update saja minor, kemudian langsung dirubah. Misal ada typo, awalnya ada A, Anda kasih A-nya kurang, Anda tambahin. Tidak perlu pakai Crossmark, tidak perlu pakai eratum, tidak perlu pakai korrigendum, tidak perlu pakai retrek, cukup saja langsung Anda ganti saja kalau typo-tipo yang sifatnya itu tidak urgent. Tapi kalau urgent misalkan itu sifatnya seperti major, gambar yang hilang, atau table yang kurang kolomnya, atau kemudian paragraph yang hilang, yang alinia, yang keliru, hilang, itu Anda perlu untuk melakukan Crossmark. Anda update Crossmark-nya, Anda informasikan bahwa kami sudah perubahan melakukan eratum. Apa eratum, korrigendum, retraction, dan lain sebagainya Anda bisa baca di materi saya yang di cara masangan Crossmark pada OJS-2 dan OJS-3. Itu sekilas saya bahas mengenai koregendum, eratum, retraction, dan expression of concern, serta withdrawal. Berikut contoh-contohnya. Kalau bisa secara diagram, grafik itu modelnya seperti begini. Bahwa kalau misalkan suatu riset itu pasti dia dinamis. Ada kadang kalanya ada yang komplain, ada kadang kalanya ada yang merasa, merasa ini papernya ini harusnya hasilnya tidak gini. Ini hasilnya kayaknya ini ada salahan data penulisnya. Pembaca yang membaca itu kemudian ngirim email kepada editor, editor kemudian ngecek paper itu berulang kali konfirmasi pada si autor, apakah memang ada falsification data, atau perekayasaan data, segala macam, diinterrogasi, diinvestigasi. Kalau ketahuan, ya langsung melakukan retraction. Berarti kan ada perubahan di sini, ada yang di-retrack, artikel itu ditarik. Maka dari itu langsung di-update informasinya bahwa terjadi retraction. Setelah di-update informasi, pada tahap ini, ketika ada logo kayak gini, ini di-klik, langsung muncul informasinya yang telah berubah. Dengan ini kemudian pembaca bisa percaya pada suatu paper yang dia baca, benar-benar update, ataukah ada perubahan, ataukah ada retraction. Karena misalkan ada paper yang sudah online di-download oleh orang yang tahun 2020, ternyata di-2018 artikel itu sudah di-retrack. Orang ini tahun 2020 baru baca di 2020, dia downloadnya di-2017. Ketika baca, enggak ada tombol crossmarknya, dia enggak tahu artikel itu valid atau enggak. Tapi kalau ada tombol crossmarknya, tinggal di-klik tombol crossmark, tahu artikel ini sudah di-retrack. Jadi fungsinya itu, si crossmark itu. Memudahkan si pembaca meneliti atau membaca riset yang terkini, yang trusted. Kalau Anda itu ingin jurnalnya sebagai jurnal yang trusted, salah satunya adalah mengupayakan untuk memasang semua artikelnya atau semua kontennya itu dengan crossmark. Reference-nya bisa di sini, ada juga cara pakai dan pemasangannya OSFIU RQHTD itu di-klik saja, atau education crossmark. Materi saya yang saya share di chat itu juga ada. Important URL-nya ini untuk yang education-nya, ada searchcrossrepe.org untuk kita ngecek data-data crossrepe secara keseluruhan, 120-an lebih data. Atau kita mau ngecek reportnya data crossrepe-nya secara langsung, kalau misalnya prefix tertentu, tinggal ganti prefix-nya saja, nanti keluar report Anda sendiri. Kemudian education itu kayak akademinya si crossrepe, info-info terkait dengan layanan crossrepe, semua ada di situ sekaligus cara teknisnya. Kemudian ada si data crossrepe report dan depositor G ini sama kayak fungsinya kayak atasnya. Jadi kayak list Anda sudah pernah daftar apa saja. Jadi ini timnya si crossrepe. Tiga orang itu yang utama biasanya menjawab di support.crossrepe.org. Itu saja dari saya, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan karena masih ada banyak pembicara yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.